langsung apabila mendengarkan radio contoh buat bapak ibu yang lagi di jalan sekarang jadi hati-hati kalau sampai di pondok gede karena di pondok gede ada keselakaan ada 4 bus yang terkurap disana semuanya artinya apa? mereka yang di pondok gede akan langsung tau saya mesti hati-hati artinya langsung dia dapatkan jadi gak mungkin dia tanya dulu ke tetangganya baru untuk mendapatkan pesan radio dan kelebihan lain dari dunia radio saya bicara bukan audio tapi rap karena semua audio belum tentu radio tadi Adina udah kasih tau kan bisa direkam nanti ceritanya itu ada yang namanya podcast ada yang namanya produk audio itu nanti tapi radio itu sangat gampang sehingga makin lama biaya yang kita keluarkan untuk bisa menikmati radio itu makin murah lama-lama jadi gratis gak pernah misalnya kita mau dengerin radio dong satu menit 18 ribu gak ada gitu gak ada gak ada kayak gitu jaman dulu tapi pernah mbak pasar sapi jaman dulu pernah radio dipanjeki memang oh iya iya ada dulu namanya iuran mendengarkan radio karena tau gak saudara-saudara tau gak kenapa kenapa dipanjeki karena hanya ada RRI satu-satunya jadi belum ada radio lain di Indonesia hanya bayar 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 ke kantor pos baru dapat enggak jadi dipanjeki satu-satu diketok ke rumah iya iya sudah bayar RRI iya 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 dunia sekarang sudah berkembang artinya bahkan di kota Jakarta sendiri sudah ada ratusan stasiun radio yang lama makin membuat frekuensi ini menjadi padat dan penuh nah inilah yang kemudian menjadi kemenangan dunia radio adalah kita bisa selektif kita banyak pilihan dan semuanya gratis enggak mungkin kalau saya mau denger tracks FM bayar Rp18.000 hard rock itu Rp25.000 dengerin papan kiri gratis kalau gak salah gitu ya enggak semuanya kita bisa seleksi sendiri artinya nanti saya nyambungin omongannya antiran abis kalau penyiarnya basi tapi lagunya enak gak mau dengerin jadi ah saya bisa seleksi saya bisa melakukan seleksi betul Adira ya lagunya enggak asik hmm oke ganti dia punya channel radio lain penyiarnya garing nih udah ganti lah gitu misalnya atau kok serem ya dengernya ya soalnya Jumat ya itu ganti gitu ya jadi artinya kemenangan ada di pendengar kita bisa menentukan mana yang mau kita pilih karena radio sekarang sudah ada banyak segmennya dan kita tidak perlu ruang tidak perlu ruang itu artinya kalau misalnya mau datang ke satu tempat beli tiket untuk menyaksikan teater nonton panggung nyanyi saya perlu ruang untuk duduk untuk dengerin tapi kalau radio bisa sambil potong bawang gitu ya bisa yang di mobil bisa sambil nyupir yang cewek-cewek bisa sambil keriting rambut tetap dengerin halo selamat pagi yang cantik gitu misalkan atau juga yang laki-laki yang lagi maaf yang lagi di di kamar mandi kaderan juga dengerin radio betul? jadi apapun yang dilakukan apapun yang dilakukan oleh pendengar itu semua sebebas mungkin penyiarannya gak tahu kalau yang dengerin lagi penyiarannya tetap ceria baiklah selamat pagi para bangar sekalian soalnya kita gak bisa lihat kita gak bisa lihat tapi itulah yang terjadi dibalik microphone di studio nanti saya ceritain lagi ya dan kemudian yang lebih menarik lagi dengan radio dibandingkan media cetak atau kalau teman-teman kartunnya mungkin saya gak tahu maafkan saya kalau saya salah tapi tolong betulkan bener apakah memang buku braille itu sendiri pun sekarang sudah banyak dengan menggunakan huruf braille semua bisa membacanya atau enggak? enggak semua itu dia tapi radio dia mau buta huruf kayak dia mau gak bisa belajar semuanya bisa semuanya bisa ya kan? kecuali kalau sudah mulai pakai bahasa daerah saya gak ngerti saya datang ke waktu itu saya memberikan pelatihan yang sama kepada radio di Gorontalo gitu ya begitu saya dengar radio di Gorontalo ini bahasa apa ini sebenernya? ini lagi ngomong apa? ternyata dia lagi cerita resep masakan saya pikir lagi berantung di nanti ternyata lagi bikin apalah gitu nah persepsi yang salah ini bisa terjadi karena penggunaan bahasa sehingga bahasa yang dipakai menentukan di dunia radio ada yang namanya segmen nah ngerti? segmen itu apa? segmen ini adalah kekuatan dunia broadcasting untuk bisa menetapkan dirinya sebagai siapa? artinya begini sebagai siapa itu? radio itu pada saat akan didirikan rata-rata pemilik radio ingin menjadikan dirinya sebagai sebuah personifikasi contoh gua pengen bikin radio radio gua harus kayak titi DJ artinya dia harus jadi radio yang cantik dikatin dengan dunia perempuan agak berangasar sedikit bisa nyanyi kita bisa lihat atau ada radio yang sejak awal sudah merentukan walaupun ini tidak di publikasikan aku pengen bikin radio tonenya artinya adalah bunyinya harus tukul dia harus on dia harus lucu dia harus di jingkrakkan nah inilah yang namanya segmen tapi ada juga langsung ya sejak awal merentukan radioku harus seperti saya gak tau rockers zaman sekarang siapa yang ngetop ya top di luar negeri lah penyanyi siapa itu yang paling ngetop gitu itu Lady Gaga lah gitu radio seperti Lady Gaga sehingga adalah radio-radio yang hanya menyetel musik top 40 terus woy kalau penyanyi artinya ngomongnya gini hi good morning everyone 97.9 ada ngomongnya di Jakarta ya gak apa-apa juga karena itulah segmen kenapa dengan dia bisa menentukan segmen sekarang pemilik radio bisa memilih aku mau didengarkan oleh siapa tadinya pendengar yang memilih sekarang pemilik radio bisa memilih contoh eh ada yang mempasang iklan nih iklannya apa emm remason remason itu ya panggil rata-rata siapa sih ibu bapak orang tua orang tua gitu ya oke jadi kalau gitu segmennya kita juga harus ngomongnya kayak orang tua oke bapak-bapak ibu-ibu sekalian apabila pinggak sudah mulai mau copot misalnya pinggak sudah mulai copot bahu terasa pegang kepala pusing pakelah remason itu contoh sehingga cocoklah jual remason tapi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian apabila ice cream walls ini cocok dengan rasa coklat itu kan buat anak-anak gak cocok jadinya sehingga pemilik radio berusaha menentukan segmen aku mau dengerin nama siapa begitu dia menentukan segmen disitulah semua stasiun radio itu kemudian ditentukan bagaimana cara bicara penyiarnya musik apa yang harus diputar bagaimana cara menyampaikan berita seperti apa iklannya tuh sehingga berbeda dengan radio yang didengarkan oleh bapak-bapak bapak saudara-saudara kita yang bawa metromini yang isinya biasanya ngomong gini eh lu lu cancingnya misalnya udah pada sampai ke pondok kelapa jangan lupa ya salam-salam buat bapak riah nanti misalnya gadugannya belum dibayar utang dulu ya po itu tidak salah tapi itulah yang didengarkan oleh bapak-bapak saudara kita yang membawa metromini karena memang mereka bahasanya seperti itu tapi kalau seandainya nanti segmennya gak cocok ya jadinya aneh gitu ya sampai sini ada yang mau bertanya nanti kita akan diskusi saya akan tes dan audio lagi ada yang mau tanya ada yang mau tanya ada yang mau tanya apa jadi kalau kita mau menentukan segmen itu harus menyesuaikan dengan cara yang kita ini pintar segmen dulu ditentukan baru semua yang ada di stasihan itu ditentukan kemudian berikutnya saya mau bikin radio untuk anak muda oke baru tentukan penyiarannya juga harus bahasanya anak muda iklannya juga harus anak muda lagunya juga yang anak muda jangan lagunya yang cula-culi gitu gak coba atau memang sejak awal sudah punya segmen pokoknya saya mau di dengerin oleh 2000 pengemudi metromini di Jakarta lagunya kalau gitu kita pilih apa iwa peye pasti lagu tapi kalau kita pilih lagu jazz kata yang diberi metromini gue mau tanya gak cocok segmennya ya itu untuk semua acara atau satu acara pintar untuk semua acara sehingga stasiun